Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ini perjuangannya lebih jauh dari saya Lantai berapa? Bupati Pandeglang Irna Narulita tadi merasakan goncangan keras Akibat gempa saat tengah menggelar acara dengan perwakilan Kemendagri Akibat kerasnya goncangan, acara pun terpaksa dihentikan Ada gempa 6,7 sekalian inser Itu juga cukup kencang Membuat acara bubar semua Acara bubar semua, padahal dia nyantai aja tadi di panggung Nggak terasa, saya nggak tahu kalau itu gempa, saya pikir panggungnya goyang Dan harapan kami tetap waspada Sahabat, cik kesik dan penimbang dengan intensitas kuncangan skala MMI6 Artinya getaran dirasakan oleh semua orang Dan disini juga mengakibatkan kerusakan ringan Tembok plester terdapat terjuga lepas Labuan dan sumur skala MMI4 Yang artinya bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah Gempa Magnitudo, 6,6 berpusat di laut dekat Selat Sunda Terasa hingga di beberapa wilayah, sahabat Gempa dirasakan dengan intensitas yang berbeda-beda Kepala BMKG Dewi Korita Karnawati Membeberkan dampak kuncangan di beberapa daerah Mulai wilayah Cekesik, Jakarta hingga Bekasi Gempa itu terjadi pada pukul 16.05 waktu Indonesia Barat Epicenter gempa adalah 7,01 LS dan 105,26 BT Pusat gempa berada di 52 km arah barat Daya dari sumur, Bantan dengan kedalaman 10 km Karena takut tsunami Emang tadi siang disini gempa nya kerasa kencang banget? Keras, keras banget Karena disini datarnya tinggi Sahabat, Cekesik dan penimbang dengan intensitas kuncangan skala MMI6 Artinya getaran dirasakan oleh semua orang Dan disini juga mengakibatkan kerusakan ringan Tembok plester terdapat terjuga lepas Labuan dan sumur skala MMI4 Yang artinya bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah Gempa berkekuatan MMI4,5 skala Riter terjadi di Gunung Kido dan Pacitan Gempa ini dirasakan di Bantu dan Gunung Kido Menurut situs dari laman kabar Banten Gempa kembali bergerak ke Banten setelah dari sumur Panagelang ke Jawa Timur dan Aceh Giliran bayah kabupaten lebak diguncang MMI5,4 pada Senin 17 Januari 2022 Berdasarkan laporan BMKG Gempa Banten kali ini berpusat di laut 84 km berat daya Daerah bayah kabupaten lebak Dengan kedalaman 10 km di bawah laut Gempa bayah kabupaten lebak Banten terjadi pada pukul 07.25 waktu Indonesia Barat Sahabat BMKG catat 5 kali gempa susulan Kemudian diperbarui menjadi M6,6 mengguncang sumur Banten BMKG mencatat ada 5 kali gempa susulan pasca gempa tersebut Terus jelas berapa rumah dan berapa dengan sisi-sisi lokasi di desa mana di kesehatan mana Jadi kami masih terus monitor untuk bisa mendapatkan laporan dan kami sederhana terbukan tim-tim untuk turut ke lapangan Semoga di jalan dari TN Banten bisa membantu kami bersama-sama untuk turut ke lapangan malam ini minimal Jadi saat ini seluruh pihak-pihak terkait sedang mendata kemudian juga memantau dan mengevakuasi begitu ya Terungkap kedalaman dan data mekanisme sumber dari vokal mekanisme dari BMKG, USGS Amerika Serikat, dan GFC Jerman Kejadian gempa bumi tersebut diakibatkan oleh aktivitas zona penunjaman lempeng dengan mekanisme sesar naik yang berarah relatif barat-barat laut timur negara Jona penunjaman tersebut terbentuk akibat tumbukan antara lempeng benua Eurasia dan lempeng samudera Indo-Australia Saat ini tumbukan yang berbentuk sekitar jaman kapur sekitar 66 juta tahun yang lalu itu masih aktif hingga kini Sahabat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!